Assalamualaikum mas, halo Halo mbak Kedengaran jelas gak ya suara saya ya? Kedengaran kok mas Kalau suara saya mas kedengeran ya jelas ya? Lancar mbak Oke siap lah Oke Jadi kita langsung aja ya ini mas ya Langsung ke tema yang akan kita bahas Sebelumnya ini dia narasumber kita sudah datang Mas Yogi Zurufadli Yaitu Direktur dari Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta Nah nanti saya dengan Mas Yogi akan berbicara mengenai Kebijakan publik yang cenderung tidak konsisten atau inkonsisten Nah langsung saja Untuk Bukaannya narasi Kita langsung Menginjak pada topik yaitu Inkonsisten Oke Nah sejak merambatnya COVID Di Indonesia pemerintah telah mengambil tindakan-tindakan Untuk penanganan khusus Nah Tapi pengambilan kebijakan ini Itu malah Tidak berfokus pada penurunan kurva Namun Hasilnya pun malah Semakin meningkat Nah Dalam Kedilemaan pemerintah mungkin Tentang Menyeimbangkan antara ekonomi Indonesia Dengan Kesehatan masyarakat Itu malah menjadikan Semakin memburuknya Indonesia Nah Stigma Kemudian muncullah stigma-stigma Tentang kebijakan publik yang cenderung Inkonsisten Nah Mas Yogi Di sini kan Kita kan berbicara tentang Inkonsisten ya Mas Nah Di sini tuh mungkin Mas Yogi Setelah ini bisa Menjelaskan kepada kita semua Sebelum kita lebih dalam Untuk mencerna Keinkonsistenan dari Indonesia Pemerintahan sendiri itu Yang dimaksud tentang kebijakan publik itu Apa sih Dan mungkin parameternya Untuk kita paham itu Seperti apa Nah mungkin nanti Mas Yogi Bisa menjelaskan itu dulu Di awal pembahasan Dan nantinya kita Selain Membahas tentang Inkonsisten Pemerintahan Indonesia Kita juga akan membahas tentang Pelonggaran kebijakan PSBB Dan Pelonggaran tentang Warga Negara Indonesia Di bawah Di umur Di bawah umur 45 Yang mereka dibolehkan Untuk bekerja Dan kemudian Dengan normal Baik Mas Yogi Bisa langsung Dijelaskan tentang Kebijakan publik itu Seperti apa Ya Terima kasih Mbak Mbak Lia ya Panggilannya ya Iya Oke Terima kasih Mbak Lia Atas waktunya Halo teman-teman semuanya Ya Kemarin sih Dihubungi oleh Kawan-kawan FTSP Untuk bicara soal Apa namanya Kebijakan Pemerintah Selama Corona ini ya Jadi Kalau tadi ditanyakan Di awal Soal Apa itu Kebijakan publik Tentu Kalau saya boleh Boleh Apa Memberikan Satu definisi Atau kemudian Memberikan satu Konsepsi gitu ya Yang saya pahami Soal kebijakan publik Tentu Kebijakan publik itu Adalah satu Tindakan Atau keputusan Kalau kita Kalau kita Mengacu kepada Undang-undang Administrasi Pemerintahan Kan ada dua Ada dua bentuknya Bisa berupa Apa namanya Keputusan Atau kemudian Bisa sifatnya Itu tindakan Perbuatan Yang Yang itu Kemudian dilakukan Oleh Satu Lembaga Yang punya Otoritas Untuk Membuat Satu Kebijakan publik Yang dalam hal ini Kemudian Otoritas itu Kita sebut Sebagian negara Dimana Kemudian Kalau kita Bicara negara Siapa yang Kemudian Menjalankan negara Kemudian adalah Mereka-mereka Yang Yang duduk Di kursi Kursi pemerintahan Kalau saya sih Lebih senang menyebut Menebutnya Bukan pemerintah Tapi Lebih Senang menyebutnya Sebagai para pengurus Negara Kira-kira gitu Nah Para pengurus Negara ini Yang kemudian Diberikan otoritas Untuk Menyusun Merancang Apa yang kemudian Kita sebut sebagai Kebijakan publik Yang mana Nanti kebijakan publik Itu Termanifestasikan Dalam Sejumlah Bentuk Satu Tentu yang Paling Paling Apa namanya Paling Dasar Yaitu Bisa berupa Undang-undang Misalnya Undang-undang Dimana Undang-undang itu Dibuat Tentu Didasarkan kepada Satu undang-undang dasar Atau konstitusi Indonesia Atau undang-undang dasar 45 Kalau di Indonesia Nah Undang-undang Itu kan Lalu dibuat oleh Oleh siapa Oleh negara Yang mana Kemudian Apa namanya Lembaga yang punya Kemenangan untuk Membuat Undang-undang Itu Kita kenal sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Kalau di Pusat Namanya DPR RI Kalau kemudian Di Level Apa namanya Daerah Itu namanya DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalau DPR Membuat undang-undang Kalau kemudian Di level daerah DPRD Dia nanti akan Membuat yang namanya Peraturan daerah Nah Apa namanya Artinya Kalau kita bicara Sekup Itu Regulasi namanya Dalam sekup Regulasi itu Maka Yang punya Kemenangan untuk Membuat itu adalah Lembaga Legislatif Yang Yang itu Disebut sebagai DPR atau DPRD Nah Undang-undang Maka bisa dikatakan Sebagai Apa namanya Apa Kebijakan publik Nah yang kedua Sifatnya kemudian Berupa Apa Keputusan Gitu ya Keputusan 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 Yang kemudian Dibuat oleh Lembaga Eksekutif Gitu Misalnya Yang namanya Apa namanya Lembaga Eksekutif Kan kemudian Punya Peran Untuk Menjalankan Setiap 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 Hal yang kemudian Sudah diamanatkan Oleh undang-undang Begitu Nah Kalau Kalau kita Bicara konteks Apa kewenangan Eksekutif Salah satunya adalah Membuat Kebijakan Yang itu Wujudnya berupa Keputusan Atau Kemudian bisa Berupa Peraturan Pemerintah Levelnya Lebih tinggi Peraturan Pemerintah Tentunya Berarti kemudian Nanti Apa namanya Keputusan itu Didasarkan Kepada Undang-undang Dan kemudian Didasarkan Kepada Peraturan Pemerintah Atau Apa namanya Peraturan-peraturan Yang lain Nah Maka Kalau kita Bicara Dalam Subgroup Eksekutif Maka Kebijakan Publik Itu Peraturan Pemerintah Begitu Bisa Berupa Peraturan Apa namanya Menteri Begitu Bisa pula Sifatnya Yang paling Bawah Yaitu Berupa Surat-surat Keputusan Keputusan Misalnya Kalau kita Apa namanya Kita Ambil contoh Yang paling Sering Muncul Di beberapa Kasus Misalnya Ada izin Lokasi Misalnya Ada Izin Lingkungan Misalnya Atau Ada IMB Misalnya Itu Bagian Dari Produk-produk Yang kemudian Dibuat Dirancang Oleh Pemerintah Oleh Eksekutif Baik Di level Yang paling Apa namanya Paling bawah Misalnya Se-level Pemerintah Kabupaten Kota Se-level Pemerintah Provinsi Sampai Kemudian Pada 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 level Yang paling Maling Atas Di Dalam Konteks Hierarki Pemerintahan Itu di Pemerintah Pusat Nah Seluruh Kebijakan Itu Baik Yang kemudian Dibuat oleh DPR Berupa Undang-Undang Atau Yang dibuat Oleh Pemerintah Karena Mereka Terkategori Sebagai Lembaga Negara Yang Juga Tentunya Dia Punya Sifat Kepublikan Maka Seluruh Kebijakan Yang Mereka Buat Tidak Boleh Kemudian Lari Dari Apa Yang Di Kehendaki Oleh Masyarakat Oleh Publik Makanya Makanya Kalau kita Misalnya Kalau kita Mengacu Misalnya Di Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di dalamnya Ada asas Yang namanya Partisipasi Masyarakat Dalam Setiap Pembuatan Apa namanya Produk hukum Undang-Undang Misalnya Itu harus Melibatkan Masyarakat Secara Teoretik Misalnya Kalau kita Kita Apa namanya Melihat Melihat Apa Melihat Mohon maaf Secara praktik Misalnya Kita melihat Di beberapa Pengalaman Misalnya Setiap DPR RI Atau Setiap DPRD Membuat Undang-Undang Maka Idealnya Harus ada Yang namanya Misalnya Public hearing Dengan pendapat Yang dia Harus Mengundang Apa namanya Mengundang Masyarakat Yang Akan Disasar Dari Satu produk Gitu Gak Gak Bisa Kemudian Dia Membuat Satu Produk Hukum Undang-Undang Tanpa Melibatkan Peransakan Masyarakat Bisa Lewat Public hearing Bisa Kemudian Melibatkan Ahli Bisa Kemudian Melibatkan Pihak-pihak Yang Dirasa Itu Punya Kompetensi Untuk Berbicara Atau Memberikan Masukan Yang Berkaitan Dengan Sesuatu Hal Yang akan Dibahas Di dalam Satu Produk Hukum Artinya Baik Itu Di level Legislatif Atau Kemudian Di level Esekutif Poin Penting Yang Kemudian Mesti Dikedepankan Adalah Yang Namanya Partisipasi Masyarakat Kebisahan Publik Tentu Harus Mengedepankan Yang Namanya Partisipasi Masyarakat Apalagi Apalagi Kalau Kita Mengancu Di Undang-Undang Dasar Konstitusi Kita Sebagai Apa Namanya Norma Dasar Itu Juga Sudah Mengatur Bahwa Apa Kedaulatan Negara Itu Kemudian Setiap Negara Ini Kemudian Didasarkan Kepada Kedaulatan Rakyat Artinya Kemudian Apa Rakyat Yang Kemudian Punya 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 Otoritas Untuk Menentukan Akan Membentuk Negara Ini Seperti Apa Artinya Kesimpulannya Kemudian Adalah Kebisahan Publik Dibuat oleh Lembaga Yang Punya Otoritas Untuk Membuat Itu Tapi Dalam Konteks Pengbuatannya Tentu Harus Mengedepankan Yang Namanya Partisipasi Publik Kurang lebih Itu Secara Singkat Iya Mas Tadi kan Mas kan Bilang Tentang Kalau Pembuatan Peraturan Perintah Kita harus Mengikut Sertakan Masyarakat Yang disebut Sebagai Public Hearing Tadi Mas Bilang Tapi Sekarang Dengan Banyaknya Kejadian Seperti Tasarannya Tasarannya Itu Buntaga Aturan Menambah Aturan Yang Bahkan Kita Ini Dalam Masa Penanganan Covid Namun Ada Beberapa Kebijakan Yang Mana Kita Bisa Lihat Sendiri Bahwa Itu Tidak Mengarah Ke Covid Seperti Contohnya Juga Misal Mengenai Kenaikan BPJS Terus Juga Mengenai Tentang Prosedur Kebebasan Pelonggaran PSBB Dalam Jangka Umur Yang 45 Tahun Kebawah Itu Mereka Boleh Untuk Berkegiatan Di luar Nah Menurut Mas Yogi Apakah Sistem Public Hearing Ini Di Indonesia Memang Sudah Diterapkan Atau Mungkin Memang Sudah Namun Memang Berjalannya Tidak Sesuai Keadaan Yang Ada Dan Itu Kenapa Bisa Pemerintah Indonesia Menjadi Seperti Itu Jadi Kebijakannya Jadi Simpang Siur Dan Masyarakat Pun Mungkin Terlalu Tidak Mengerti Untuk Memahami Apa Yang Sebenarnya Pemerintah Pemerintah Ini Akan Lakukan Padahal Kebijakan Mereka Pun Sampai Saat Ini Pun Buktinya Kurva Pandemik Masih Terus Meningkat Dan Tidak Ada Perubahan Drastis Menurut Mas Yogi Itu Bagaimana Tentang Public Hearing Di Indonesia Jadi Kan Tentu Kalau Setiap Kebijakan Publik Yang Itu Dibuat Oleh Pemerintah Tentu Kan Dia Mestinya Punya Tujuan Untuk Menyelesaikan Satu problem Problem Tentu Kira Begitu Nah Kalau Kita Bicara Konteks Apa Namanya Kondisi Sekarang Maka Semestinya Kondisi Sekarang Dimana Kemudian Kita Sedang Mengalami Satu Wabah COVID-19 Maka Semestinya Kebijakan Publik Yang Dibuat Oleh Pemerintah Itu Mestinya Diarahkan Atau Ditujukan Untuk Menyelesaikan Problem Kesehatan Masyarakat Hari ini Artinya Memastikan Bahwa Dalam Konteks Kesehatan Masyarakat Itu Masyarakat Terjamin Kesehatannya Dia Tidak Terpapar Atau Tertular Virus Ini Dan Kemudian Memastikan Bahwa Virus Ini Tidak Menyebar Kemana Mana Dan Yang Ketiga Memastikan Bahwa Virus Ini Akan Bisa Diatasi Dan Punya Target Kapan Kemudian Bisa Semakin Melandai Kira-kira Begitu Kalau kita Bicara Konteks Kebijakan Publik Yang Tentu Dia Punya Tujuan Untuk Menelesaikan Satu Problem Tentu Nah Apa yang Tadi Saya Sampaikan Di Awal Itu Satu Konsepsi Yang Sangat Ideal Ada Public Hearing Ada Partisipasi Masyarakat Kedaulatan Di tangan Rakyat Itu Konsepsi Yang Sangat Ideal Dan Semestinya Memang Harus Seperti Itu Hanya Saja Dalam Tataran Praktikal Hal Hal Seperti Itu Kerap Kali Dikesampingkan Oleh Para Pengurus Oleh Negara Para Pejabat Baik Di DPR Baik Kemudian Di Pemerintah Nah Akhirnya Kita akan Bicara Apa Namanya Bahwa Prosesnya Akan Lebih Banyak Cenderung Tertutup Tertutup Dan Menegasikan Posisi Masyarakat Sebagai Pemegang Pemegang Apa Namanya Pemegang Kedaulatan Apa Mungkin Yang sudah Sering Dengar Bahwa Belakangan Ini kan Kemudian Ada Oligarki Yang kemudian Menguasai Negeri Dan Beberapa Kebijakan Kebijakan Yang kemudian Dibuat Oleh Pemerintah Itu Bukannya Mengarah Pada Tujuan Penyejahteraan Bagi Masyarakat Bagi Rakyat Atau Menyasar Kepada Penyelesaian Problem COVID-19 Tapi Lebih Lebih Banyak Yang saya Lihat Yang kami Lihat Itu Apa Namanya Menyasar Kepada Kepentingan Sekerintir Sekerintir Elite Atau Oligarki Kalau kita Sering menyebutnya Nah Dalam konteks COVID-19 Hal ini Nampak Sebenarnya Nampak Dari Beberapa Peristiwa Yang itu Muncul Di Indonesia Saya ingin Saya ingin Kemudian Menarik Ke belakang Mungkin Sekitar Dua Atau Tiga bulan Yang lalu Sekitar Bulan Maret Ketika Awal-awal Awal-awal Muncul Isu COVID-19 Di Indonesia Itu kan Yang lucu Begini Yang lucu Kemudian Pemerintah Itu Sudah tahu Ada Potensi Wabah Masuk Ke Indonesia Tapi Yang terjadi Pilihan Kebijakan Yang diambil Itu bukan Kebijakan Yang Berusaha Untuk Membentengi Negara Membentengi Indonesia Agar Kemudian Jangan sampai Itu Virusnya Masuk Indonesia Coba Coba Kalau Mbak Apa Namanya Mbak Atau Kawan-kawan Coba Apa Cari Beritanya Kita Akan Menemukan Bahwa Pemerintah Justru Membuka Pintu Mari Wisata Seluas-luasnya Ketika itu Bahkan Presiden Presiden Pun Juga Di dalam Media Sosialnya Pun Juga Memasang Itu Memasang Bahwa Indonesia Tetap Bisa Dikunjungi Oleh Wisatawan Di tengah Pandemi Nah Saya kira Ini Menjadi Pertanyaan Serius Kenapa Kemudian Bisa Muncul Kebijakan Yang Sedemiknya Rupa Sementara Ketika itu Di beberapa Negara Yang Saya Ketahui Sudah Sudah Mulai Membatasi Akses Keluar Masuk Warga Negara Asing Ke Negaranya Selain Indonesia Malah Membuka Pintu Mari Wisata Artinya Kemudian Orientasinya Bukan Orientasi Untuk Mencegah Agar Tidak Terjadi Wabah Di Indonesia Orientasinya Distri Tenderung Masih Mengutamakan Kepentingan Ekonomi Yang Sifatnya Praktis Lagi-lagi Bisnis Yang Kemudian Dikedepankan Nah Itu Kita Bisa Melihat Sedenial Itu Pemerintah Indonesia Di Awal Baru Kemudian Ketika Muncul Apa Namanya Muncul Pasien Pertama Kedua Bahkan Sampai Menteri Perhubungan Ketika itu Kena COVID Baru Kemudian Ada Tindakan Tindakan Yang 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 Diupayakan Untuk Untuk Mencegah Agar virus itu Tidak Menyebar Meskipun Akhirnya Banyak kritik Yang Mesti Dilayangkan Ke Pemerintah Nah Itu Problem Pertama Kalau kita Bicara Konteks Bagaimana Pemerintah Memandang Apa Namanya Memandang COVID-19 Nah Yang Yang Lain Kemudian Yang Juga Menjadi Miris Adalah Soal Tanggung Jawab Negara Pada Keberlangsungan Keberlangsungan Hidup Warga Masyarakat Dalam Konteks Ekonomi Saya Ambil Contoh Yang Paling Dekat Misalnya Di Jogja Di Jogja Itu Kemudian Kalau Kita Cek Lagi Pun Kurang Lebih Sama Sikap Sikap Awal Ketika Ketika COVID-19 Mulai Muncul Di Indonesia Ketika Itu Saya Masih Ingat Sekali Karena LBJ Jogja Membuat Pernyataan Sikap Ketika Itu Jogja Membuat Kebijakan Membuka Pintu Pariwisata Kalau Kalau Tidak Jogja Jogja Aman Dikunjungi Di Tengah Corona Nah Itu Yang Kami Ketik Keras Sampai Kemudian Kebijakan Dicabut Dan Akhirnya Pemerintah Pemdian Diy Ketika itu Langsung Membuat Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam COVID-19 Nah Poin yang ingin saya sampaikan adalah Dari Awal Maret Sampai Setidaknya Sekarang Bulan Apa Mei Maret April Mei 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 Pertengahan Pemerintah Kemudian Tidak Tidak Membuat Satu Jaring Pengaman Sosial Bagi Bagi Warga Warga Yang Terdampak COVID-19 Nah Ini Menjadi Menjadi Kontradiktif Sesungguhnya Karena Kalau Kita Apa Namanya Kalau kita Tengok Misalnya Di Indonesia Itu kan Kemudian Sudah ada Ini Sudah ada Dua Undang-Undang Yang setidaknya Bisa dijadikan Sebagai Pegangan Apa Namanya Ketika Ada Situasi-situasi Kayak gini Situasi Bencana Ini kan Kategorinya Bencana Non-alam Satu Dalam Konteks Kesehatan Itu ada Yang namanya Undang-Undang Karantina Kesehatan Yang kedua Ada yang namanya Undang-Undang Tentang Penanggulangan Bencana Nah Di dalam Dua Undang-Undang Ini Itu kan Kemudian Memberikan Memberikan Apa Memberikan Satu Apa Amanat Satu Perintah Kepada Pemerintah Daerah Maupun Pusat Untuk Memastikan Bahwa Kebutuhan-kebutuhan Dasar Warga itu Dipenuhi Oleh Oleh Mereka Begitu Nah Yang 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 kemudian Miris adalah Rentang Waktu Dua bulan Kebelakang itu Itu Tidak ada Satu Apa namanya Satu Kebijakan Yang Atau Kemudian Terlambat Kebijakan Berkaitan Sama Jaring Pengaman Sosial Misalnya Kemudian Soal Kebutuhan Tangan Misalnya Di tengah Misalnya Hari ini Ketika Ketika Orang Banyak Tinggal Di rumah Ketika Orang Banyak Memperlakukan Kerja Di rumah Artinya Kan Akan Ada Satu Sektor Yang Itu Terimbas Paling Tidak Misalnya Sektor Usaha Kecil Mikro Kecil Menengah Atau Pekerja-pekerja Informal Dimana Mereka Yang selama ini Bergantung Hidupnya Di jalan Itu Kemudian Tiba-tiba Langsung Ambruk Begitu Saja Karena Tidak ada Orang Yang dibeli Ketika Ada Orang Beli Tentu Tidak ada Pendapatan Yang masuk Ke Mereka Seharusnya Hal-hal ini Dibaca Oleh Pemerintah Bahwa Bencana Ini Sudah Menimbulkan Tidak Menimbulkan Guncangan Ekonomi Bagi Sebagian Masyarakat Nah Semestinya Kalau Kemudian Pemerintah Konsisten Dengan 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 Apa Yang Kemudian Sudah Diamanatkan Oleh Undang Undang Maka Seharusnya Tidak Ada Tidak Ada Hal Yang Kemudian Mesti Dimasalahkan Atau Tidak Tidak Ada Hal Yang Semestinya Menghambat Bagi Pemerintah Untuk Memberikan Bantuan Bantuan Sosial Kepada Kepada Warga Masyarakat Kenapa Tidak Kemudian Misalnya Sudah Diberikan Bantuan Bantuan Seperti BLT Misalnya Bantuan Langsung Tunai Atau Kemudian Apa Namanya Bentuknya Sembakul Juga Tidak Masalah Hal Hal Seperti itu Seharusnya Dipikirkan Toh Anggarannya Juga Ada Itu Yang Kemudian Terlambat Dilakukan Oleh Pemerintah Artinya Ada Kebijakan Yang Kemudian Tidak Konsisten Yang Kemudian Dimunculkan Oleh Pemerintah Dalam Sekup 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 Sekter Kesehatan Pun Juga Kurang Lebih Sama Banyak Sekali Problematika Yang Kemudian Permunculan Misalnya Ada Cerita Apa Cerita Tenaga Medis Kekurangan APD Cerita Pasien Yang Kemudian Diterlantarkan Karena Karena Enggak Karena Enggak Karena Enggak Dapat Rumah Sakit Atau Kemudian Tidak Sigap Pemerintah Kemudian Ada Atau Fasilitas Kesehatan Yang Kemudian Tidak Memadai Kemudian Ada Cerita Soal Informasi Yang Tidak Terbuka Nah Sesungguhnya Kan Itu Semua Itu Yang Saya Sampaikan Itu Adalah Akibat Dari Sikap Acuh Tak Acuh Pemerintah Di Awal Ketika Wabah Ini Mulai Muncul Mulai Menyerang Pemerintah Tidak Menyiapkan Tidak Menyiapkan Benteng Pertahanan Tidak Menyiapkan Segala sesuatu Akhirnya kemudian Kelabakan Yang Merasakan Tentu Bukan 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 Mereka Mereka Yang Ada Di Istana Bukan Mereka Mereka Yang Ada Di Senayan Bukan Mereka Mereka Yang Ada Di Kursi Pemerintahan Bukan Mereka Karena Mereka Punya Privilege Lebih Yang Merasakan Masyarakat Yang Tidak Punya Privilege Seperti Pejabat Negara Itu Nah Saya Kira Poin Yang Kemudian Saya Sampaikan Semestinya Apapun Situasinya Setiap Kebijakan Yang Dibuat Oleh Pemerintah Itu Semestinya Harus Apa Namanya Mengutamakan Atau Kemudian Mengakomodasi Apa yang Menjadi Kebutuhan Dan Kepentingan Masyarakat Karena Kan Hakikatnya Kalau Kita Bicara Konteks Kalau Kemudian Kita Ngomong Bahwa Indonesia Negara Republik Kan Rekan Kembali Publik Yaitu Publik Masyarakat Artinya Kembali Kepada Masyarakat Kembali Kepada Publik Apa Yang Dikendaki Oleh Publik Apa Yang Dikendaki Oleh Masyarakat Yang Semestinya Menjadi Kebijakan Yang Diambil Oleh Pemerintah Kita Melihat Selama COVID-19 ini Kebijakan Kebijakan Yang Diambil Tidak 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 Atau Minim Partipasi Masyarakat Ini Saya Baru Bicara Dalam Sekup Sekup Yang Terbatas Sebelum Problem Yang Lain Misalnya Soal Apa Alih-alih Mikirin Mikirin COVID-19 Malah DPR Ngebut Omnibus Law Misalnya Atau Kemudian Malah Mengesahkan Undang-Undang Minerba Misalnya Itu kan Apa Namanya Tidak Pekah Dengan Situasi Dan Lebih Mengutamakan Kepentingan Bisnis Kepentingan Kepentingan Ekonomi Kepentingan Kesehatan Masyarakat Yang hari ini Jauh lebih Menesak Berarti Kalau seperti Itu kan Bisa Kita Simpulkan Pemerintah Itu Lebih Mementingkan Perekonomian Untuk Negaranya Namun Perekonomian Dalam Bentuk Investasi Negara Daripada Untuk Kesejahteraan Rasiat Betul Betul Bukan Mas Iya Nah Kan Misalnya Seperti itu Berarti Kita bisa Menilai Masyarakat Kita bisa Menilai Pemerintah Sekarang Benar-benar Memang Mungkin Dilema Mereka Adalah Bagaimana Cara Menanggulangi Perekonomian Indonesia Dan Di tengah Pandemi Ini Namun Jika Kita Sudah Mendengarkan Tadi Kata Dari Mas Yogi Dengan Fakta Yang Ada Seperti Itu Masih Bisakah Pemerintah Untuk Lebih Fokus Ke Pandemi Ini Daripada Ke Infekasi Untuk Perekonomian Ini Walaupun Itu Memang Tugas Pemerintah Saat Ini Memang Sudah Misalnya Kita Bisa Membayangkan Jika Kita Di Atas Sana Tapi Jika Dilihat Ini Sudah Yang Namanya Nyawa Dan Kita Harus Benar-benar Mencurutkan Kurva Yang Sudah Terlanjur Meningkat Ini Negara Asia Lain Bisa Masa Negara Indonesia Tidak Bisa Sampai Kemarin Ada yang Hashtag Indonesia Terserah Sampai Sudahlah Indonesia Apa Dan segala Macem Nah Berarti Menyikapi Bagaimana Kita Bisa Menyikapi Pemerintah Yang Terus Menerus Lebih Mementingkan Invest Perekonomianya Daripada Mementingkan Kesejahteraan Rakyat Kedepannya Dan Pada Akhirnya Nanti Kita Semua Juga Tidak Mau Kalau Misalnya Kita Hidup Berdampingan Dengan Pandemi Ini Selama Beberapa Tahun Kedepan Itu Kan Bisa Sangat Problematika Kedepannya Itu Bagaimana Anggapannya Satu hal Satu hal Satu hal Yang Saya Kira Menjadi Menarik Adalah Soal Apakah Kemudian Negara Pemerintah Atau Atau Misalnya Perusahaan Perusahaan Yang Mempihaka Banyak buruh Selama Pandemi Ini Kalau Kalau Saya Kalau Saya Cek Berita Misalnya Di Jogja Di Jogja Kemudian Ada 14.000 Pekerja Yang Di PHK Dan Di rumahkan Akibat Wabah Corona Di Indonesia Kalau tidak Salah Ada Kurang Lebih 19 Juta Sorry 1,9 Juta Pekerja Di PHK Dan Di rumahkan Akibat Wabah Corona Nah Pertanyaannya Apakah Kemudian Perusahaan Atau Kemudian Negara Di Tengah Situasi Hari Ini Itu Tidak Punya Cadangan Misalnya Cadangan Atau Tabungan Untuk Memberi Apa Namanya Seenggaknya Untuk Dimanfaatkan Untuk Kebutuhan Jangka Jangka Pendek Untuk Memenuhi Kebutuhan Kebutuhan Dasar Warga Apakah Pilihan Misalnya Pilihan Untuk Perusahaan Memphk PHK Buruhnya Itu menjadi Pilihan Yang Yang Tepat Apakah Perusahaan Tidak Punya Cadangan Sementara Atau Negara Apakah Pilihan Negara Untuk Tidak Memberikan Bantuan Bagi Warga Itu menjadi Pilihan Yang Tepat Sementara Kalau Kalau kita Bicara Konteks Pemasukan Bagi Negara Pemasukan Dari Negara Itu Sudah 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 Apakah Pilihan Banyak Banyak APBN Ada Anggarannya Ada Pendapatannya Ada Saya Kira Sementara Untuk Menuhi Kebutuhan Satu Tiga Bulan mungkin masih mungkin masih mungkin dilakukan hal ini yang kemudian tidak tidak dilakukan pilihannya kan kemudian ya meskipun hari ini misalnya sudah ada beberapa kebijakan bantuan sosial ya meskipun kalau kritik saya kemudian bantuan sosial itu diberikan pemberiannya terlambat terlambat apa namanya terlambat gitu ya di Jogja saja misalnya kalau catatan kami sejak tanggal 20 ketika apa namanya ketika status tanggal darurat itu dibuat oleh gubernur pada tanggal 20 Maret sampai 29 Mei kemarin berakhirnya dan diperpanjang lagi sampai 30 Juni besok kalau tidak salah baru di Maret April Mei di bulan Mei pertengahan atau pertengahan atau akhir itu muncul realisasi bantuan sosial yang jumlahnya yang jumlahnya kemudian 600 ribu 600 ribu 400 dari pusat 200 kalau tidak salah dari dari PMDA begitu nah ini kan terlambat sekali ya berarti masa tanggal tanggal daruratnya sudah sejak Maret tapi baru dimunculkan bantuan sosialnya awal sorry apa namanya akhir Mei pertengahan Mei begitu pertanyaannya selama ini kemana saja terus pertanyaan kedua kebutuhan warga di 2 bulan sebelumnya itu terus mau bagaimanakan apakah apakah juga dipenuhi oleh negara itu yang kemudian mustinya dipikirkan juga oleh oleh pemerintah nah apa namanya itu yang kemudian muncul alih-alih alih-alih kemudian yang bukannya kemudian memperitaskan kepada hal-hal dasar yang terjadi malah misalnya muncul soal kenaikan BPJS itu kan juga cukup mencederai mencederai apa namanya warga juga ya di tengah pandemi ini malah malah ada kenaikan BPJS padahal sebelumnya itu sudah dibatalkan oleh oleh Mahkamah Agung tapi oleh pemerintah justruh dinaikkan apa iuran BPJS ya nah saya kira kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah gitu itu kebijakan-kebijakan yang 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 cenderung saya gak 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 bisa kalau tidak mengatakan sesungguhnya pemerintah belum sungguh-sungguh gitu ya untuk kemudian memperitaskan kesehatan masyarakat misalnya misalnya hari ini soal wacana atau rencananya normal misalnya kehidupan normal baru setelah setelah apa namanya setelah wabah gitu satu yang mesti dikritisi apakah pengambilan keputusan normal itu itu juga sudah mengakomodasi kebutuhan masyarakat sudah mengakomodasi kepentingan atau suara masyarakat itu satu yang perlu digarisbawahi kalau pun sudah masyarakat masyarakat yang mana apakah kemudian masyarakat secara kebanyakan atau jangan-jangan cuma buat kepentingan segelinder orang saja kepentingan-kepentingan bisnis misalnya misalnya kemarin presiden kemana ketika beberapa hari yang lalu meninjau meninjau mal misalnya untuk menyiapkan mineral mal besok saya tidak tahu apakah itu bisa dipandang sebagai simbol bagi apa namanya akhirnya kemudian new normal hanya untuk kepentingan bisnis semata dan itu mengabaikan fakta bahwa apa namanya fakta bahwa jumlah pasien atau jumlah orang yang terpapar COVID-19 sesungguhnya juga belum melandai di beberapa daerah justru kalau tidak salah semakin meninggi jumlah yang terpapar COVID-19 dan untuk menuju new normal pun juga pemerintah belum seperti melompat yang seharusnya apa namanya seharusnya sebelum new normal diupayakan terlebih dahulu misalnya soal kesiapan fasilitas kesehatannya kemudian kemampuan apa namanya kemampuan untuk melakukan tes tes masal bagi bagi mereka yang masyarakat gitu kemudian hal-hal lain yang semestinya menjadi prasarat sebelum menuju new normal saya ambil contoh kalau tidak salah saya kemarin baca berita di tempo Korea Selatan yang sudah memperlakukan new normal itu pun akhirnya mengkarantina lagi wilayahnya karena ada kasus baru yang jumlahnya cukup signifikat kalau kita kemudian menjadikan Korea sebagai Korea Selatan sebagai model percontohan penanganan COVID-19 Korea saja seperti itu apalagi Indonesia karena Indonesia sudah cukup siap dengan situasi-situasi yang kemudian akan muncul ketika kehidupan normal baru itu diterapkan di Indonesia saya kira itu sih kalau bicara problem kalau saya kalau tanya ke LBH ya tentu kemudian kalau tanya ke saya tentu kemudian akan lebih banyak kritik-kritik yang kemudian muncul kepada pemerintah dalam konteks penanganan COVID-19 berarti kalau semisalnya tadi kan tentang new normal sama saja istilahnya rencana pemerintah untuk bunuh diri bukan sih mas iya menurut lo gimana kan kurvanya 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 tuh masih bisa gamblang lah kita lihat itu belum ada penanganan sama sekali dengan contoh yang mas juga ambil tadi Korea mereka pun sudah menerapkan new normal namun ada istilahnya gelombang menuju gelombang kedua lah karena ada yang terjangkit COVID lagi gitu kan nah sebenarnya itu perspektif pemerintah untuk menerapkan new normal di masa yang belum bisa kita katakan aman itu tuh seperti apa sih yang diinginkan pemerintah untuk kita supaya setelah ini bisa new normal lagi nih kita bisa berkegiatan lagi gitu kan kalau misalnya kita benar-benar mengambil jalan itu ya naozugul yang menjalikan nanti korban korban takut malah tambah banyak dan mungkin kita juga gak tahu mungkin apakah ada gelombang kedua dari pandemi dan segala macem dan perlu dipahami juga dengan masyarakat keluarga Indonesia yang mungkin mereka juga sedikit bebal yang masih nongkrong sana-sini gitu kan mas nah terus bisa dilihat dari pertama penerapan PSBB gitu sebelum adanya kebijakan untuk pelonggaran PSBB pun masyarakat itu masih banyak yang ngeyel gitu kan masih banyak yang ngeyel untuk keluar dan akhirnya semakin banyak nah ini tuh salah satu dari kesalahan pemerintah untuk menghadapi masyarakat yang mungkin mereka masyarakat ini kurang paham akan adanya kenapa sih pemerintah memberlakukan seperti ini nah kenapa sih pemerintah memberlakukan seperti ini dan mereka pun tidak mungkin menurut mas ini kurang sosialisasi ke pemerintahnya ke masyarakatnya gak sih mas atau mungkin ada faktor lain yang mungkin pemerintah tetap lakukan seperti ini dengan bisa kita lihat kayaknya pemerintah juga tidak mengikut sertakan ini deh tidak mengikut sertakan masyarakat untuk dari tadi yang apa halo mbak oke mas itu ya habis ya tadi ya iya tadi udah pas satu jam mas tapi gak apa-apa iya tapi ini masih masih ini mas masih apa kita masih lanjut karena kan timingnya di instagram live ini tadi langsung aja nyambung yang saya tanya yang saya tanyakan tadi kan sebenarnya pemerintah tuh menginginkan masyarakat itu seperti apa kita istilahnya bisa gak sih mas kita tuh singkirin dulu tentang perekonomian yang memang misalnya kalau mungkin kita lihat dari berita-berita ada sepertinya memang perekonomian Indonesia kurang ya dan segala macam tapi tadi udah dikatakan dan udah dijabarkan oleh mas Yogi sendiri untuk 2-3 bulan sekiranya masih cukup untuk meng-cover itu semua di pandemi ini nah dengan adanya PSBB dari dari penetapan awal hingga akhir yang sekarang sudah menjadinya normal sepertinya memang tidak ada perbedaan di kebijakan pemerintah ini mas nah terus mungkin apa yang semestinya pemerintah harus lakukan sebaiknya pemerintah harus lakukan dalam mungkin penerapan new normal ini apakah yaudah lanjut aja boleh namun ada ada kriteria dan segala macam dan mungkin itu dampaknya bakal lebih meluat atau tidak dan bisakah pemerintah menindaklanjuti tentang kebijakan kebijakan yang mungkin sekiranya memang tidak usah dikhusut pada pandemi ini ya tidak usah kita fokus aja ke pada pandemi ini untuk penurunannya gitu terus menurut mas sendiri mungkin mas ada pemikiran untuk strategi kedepannya dari pemerintahan ini terutama di mungkin daerah Jogja mungkin sekarang yang mas sudah geluti dan sudah pahami mungkin bagaimana nih caranya kita bisa lebih beradaptasi dan kita sebagai masyarakat bisa survive dari pandemi ini problem yang sekarang muncul saya kira berangkat dari satu situasi dimana pemerintah tidak sesuguhnya tidak punya strategi yang konkret untuk menghadapi perang melawan virus ini kira-kira begitu yang juga kami sayangkan misalnya Indonesia itu kan sudah sejak lama sudah sejak lama itu punya yang namanya undang-undang tentang pabah penyakit gitu yang semestinya kalau tidak salah itu diterbitkan pada tahun 1984 begitu nah di undang-undang itu sesuguhnya juga sudah apa sudah sudah secara secara jelas gitu ya secara tegas memberikan satu panduan gitu ya dalam situasi wabah penyakit itu semestinya pemerintah apa namanya melakukan tindakan apa saja apa-apa saja yang semestinya dilakukan oleh pemerintah misalnya ada upaya-upaya di level di wilayah pencegahan gitu ada upaya-upaya yang kemudian berada di tataran apa pemeriksaan kesehatan masyarakat ada tataran apa namanya penyembuhan bagi masyarakat dan macam-macam gitu nah termasuk kemudian di dalam undang-undang wabah tentang wabah penyakit itu pun juga sudah di apa diatur tentang status kondisi keadaan luar biasa yang semestinya itu bisa diambil pilihan bisa diambil oleh oleh pemerintah undang-undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular nah tapi kemudian undang-undang itu tidak digunakan oleh pemerintah sebagai kitabnya sebagai tegangannya untuk menyelesaikan problem-problem ini nah itu satu kalau kita bicara konteks undang-undang wabah penyakit sisi lain sejak 2018 pun juga sesungguhnya Indonesia itu juga sudah punya undang-undang karantina kesehatan dimana dimana apa namanya dimana apa nomor 6 tahun tahun 2018 dimana undang-undang itu pun juga kurang lebih kurang lebih kemudian semangatnya sama yaitu untuk untuk apa namanya untuk mencegah atau kemudian mengatasi problem-problem kesehatan masyarakat ketika ada ada ketika ada virus ketika ada penyakit atau wabah menular yang itu semestinya bisa di bisa di dijadikan sebagai perdoman bagi pemerintah nah saya tidak tahu apa yang menjadi faktor paling penentu sehingga dua undang-undang yang juga merupakan kebijakan publik itu itu kemudian tidak digunakan sebagai pegangan gitu kalaupun dijadikan sebagai pegangan pun juga waktunya mungkin tidak tidak apa namanya tidak segera gitu ya bahwa iya misalnya apa namanya presiden pun juga sudah menerbitkan status tentang kedaruratan kesehatan gitu ya meskipun ketika itu yang 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 sempat muncul wacana soal rencana darurat darurat sipil gitu ya darurat sipil yang dimunculkan oleh oleh Jokowi ketika itu tapi setelah setelah kemudian banyak banyak ketaman banyak kritikan apa namanya apa akhirnya Jokowi menerbitkan apa status darurat kesehatan yang mana kemudian status darurat kesehatan itu itu dijadikan sebagai apa namanya dasar untuk menetapkan apa menetapkan PSBB itu PSBB yang 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 berlangganan juga boleh dilakukan di beberapa beberapa tempat meskipun juga dari sisi sisi birokrasi pun juga konteks penatapan PSBB itu pun juga cukup anu ya cukup karena harus karena harus apa namanya minta izin dulu dari Menteri Kesehatan jadi daerah yang akan mengajikan PSBB harus meminta izin dulu kepada Menteri Kesehatan kalau diizinkan baru apa namanya baru muncul statusnya walaupun tidak ya kemudian tidak ada PSBB di satu 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 daerah gitu nah dua undang-undang itu dua apa namanya dua regulasi itu yang kemudian tidak tidak sungguh-sungguh dijadikan sebagai sebagai apa sebagai sebagai pedoman sebagai pegangan gitu pun pilihan untuk melakukan PSBB itu pun juga pilihan yang yang saya kira tidak bisa dibukul rata mbak ya tidak bisa dibukul rata di setiap setiap daerah gitu karena gini karena problem atau situasi setiap daerah itu kan berbeda-beda berbeda-beda dan dan apa namanya dan tidak bisa kemudian disamakan kondisi di Jakarta misalnya tidak bisa disamakan dengan kondisi di di mana di tempat lain di 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 Jogja misalnya atau kemudian kondisi di Jogja tidak bisa disamakan dengan daerah yang tempat lain karena berbeda-beda nah persoalan yang kemudian muncul kan kemudian kebijakan hari ini itu kan kebijakan penanganan covid hari ini itu kan kemudian tampak sentral sentralistik terpusat sekali ke pemerintah pusat sementara ada satu dua hal yang itu kemudian mungkin luput dari bacaan pemerintah pusat pemerintah daerah daerah tentu jauh lebih paham situasinya gitu nah akhirnya kan kemudian yang terjadi di awal-awal dulu itu ya di awal-awal masa munculnya covid itu itu kan kebijakan yang kemudian apa namanya bahkan gue sampai sekarang kebijakan yang kemudian sifatnya tidak sinkron antara apa yang kemudian diingini oleh pusat dan apa yang diingini oleh daerah misalnya kalau masih ingat beberapa daerah ketika itu menerapkan lockdown karantina wilayah yang itu kemudian dipersoalkan oleh pusat ketika ada wali kota atau gubernur ingin menerapkan lockdown justru dianggur oleh pusat akhirnya kan kemudian pilihannya yang diambil rakyat kan akhirnya bergerak secara bebas secara mandiri dimana ini tidak jelas pemerintah ini mau kayak gimana akhirnya kan mereka mengambil pilihan-pilihan untuk melakukan lockdown-lockdown lokal kampung-kampung ditutup pintu-pintu digrendel pintu-pintu kampung ditutup yang itu saya kira respon atas kegagaban negara untuk kemudian menangani problem ini pilihan untuk melockdown itu tentu bisa benar bisa salah tapi itu pilihan yang paling realistis yang bisa diambil oleh warga untuk menyelamatkan menyelamatkan dirinya dari wabah kondisi itu kondisi 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 pusat daerah itu yang kemudian menjadi menjadi cukup problematis 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 sekali karena kemudian semuanya tersentral ke pusat sementara pilihan sorry sementara kondisi daerah berbeda-beda itu itu yang seharusnya dipecahkan oleh kompilitas saya enggak saya saya apa namanya saya saya beberapa kali kami di LB Jogja dengan dengan apa namanya dengan situasi ini selalu mendorong Pemda untuk Pemda Jogja untuk kemudian sudah lah keluar dari coba untuk kemudian tidak bergantung sama pusat tidak bergantung sama kompilitas pusat yang nampakkan di Jogja misalnya itu masih masih muncul apa namanya semacam ewah-pekewah antara daerah dan pusat pusatnya belum ngomong apa maka daerah belum bertindak apa padahal kalau kita apa namanya kita cek di level pusat saja kondisi penanganan konfliknya saja seberantakan itu akarnah kemudian daerah masih bergantung pada pusat dalam beberapa beberapa kesempatan saya saya coba kami coba sampaikan ke pemerintah ayolah enggak usah bergantung sama enggak usah bergantung sama pusat ambil ambil pilihan pilihan apa namanya pilihan kebijakan yang itu sesuai dengan kondisi problem di Jogja kami mendorong kami mendorong kami mendorong misalnya apa namanya bikinlah status kondisi luar biasa di Jogja ketika itu misalnya Solo ketika masih baru satu dua apa namanya dua orang yang terpapar corona pun juga menerapkan KLB kondisi luar biasa kami juga mendorong mendorong pendah untuk segera bikin status KLB agar kemudian tujuan dari undang-undang tentang wabah penyakit luar itu bisa 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 tercapai termasuk kemudian mendorong untuk apa namanya membuat karantina wilayah karantina wilayah secara mandiri gitu karena menjadi misalnya di Jogja menarik ketika pemerintah berulang kali mengatakan bahwa di Jogja itu ketika itu mengatakan ini belum ada transmisi lokal kok jumlah jumlah orang yang terpapar corona itu orang-orang yang berasal dari daerah lain masuk ke Jogja mereka menyebutnya apa namanya impor ya virus impor dari daerah lain masuk ke Jogja ya kan tahu problemnya kenapa kemudian tidak ditutup perbatasannya agar kemudian tidak ada orang masuk ke satu wilayah dan itu dimungkinkan sekali jadi dimungkinkan sekali karena kemudian apa namanya selain selain apa namanya selain ada undang-undang kekarantinaan kesehatan kan juga ada undang-undang tentang penanggulangan bencana dimana di dalam undang-undang itu pun juga memberikan kewenangan bahkan sekelas kepala BBBD itu untuk apa namanya untuk melarang orang keluar masuk dari satu wilayah ke wilayah yang lain nah pilihan itu bisa diambil jadi keluhan-keluhan soal arus pemudik yang datang itu bisa diatasi meskipun juga begini meskipun begini pemudik itu juga tidak bisa kemudian dikesampikan begitu saja kami memandang mereka itu pengungsi yang kemudian ketika di daerah di daerah perantauannya tidak tidak ada kepastian maka mereka memilih untuk pulang nah itu pun juga harus diakomodasi oleh pemerintah ketika itu kami menyarankan ke Benda DIY misalnya oke ditutup perbatasannya tapi ketika ada pemudik masuk berikan berikan satu ruang bagi mereka untuk bisa untuk bisa kemudian tinggal sementara misalnya kalau kita kita apa namanya kita kita cermati ada pilihan misalnya untuk melakukan karantina mandiri bagi orang yang pendatang misalnya nah kenapa kemudian tidak dibuatkan saja misalnya apa satu tempat yang khusus buat pendatang itu jadi ketika mereka datang ke Jogja itu sebelum mereka masuk ke Jogja mereka ditempatkan di satu tempat khusus untuk memastikan bahwa misalnya 14 hari untuk memastikan bahwa memang mereka aman steril dari virus bahwa ia itu belakangan kemudian dimunculkan kebijakannya di Jogja kalau tidak salah sudah ada beberapa tempat yang dijadikan oleh dijadikan sebagai tempat pengungsian cuman itu pun kadang-kadang harus diingatkan dulu baru kemudian jalan nah poinnya yang ingin saya sampaikan dari cerita saya dari pemaparan saya ini kemudian adalah perlu kita kemudian merefleksikan soal relasi pusat-pusat daerah itu karena kemudian dalam situasi hari ini kan sesungguhnya kita diperlihatkan bagaimana kita kan selalu 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 membangga-banggakan bahwa Indonesia negara negara besar negara besar nah cuman hari ini kita kemudian diperlihatkan bagaimana kemudian di tengah situasi pandemi ini muncul beberapa miskoordinasi antara pusat dengan daerah saya kira ini kunjungi dipecahkan apa yang kemudian menjadi problem mendasar dan apa yang semestinya akan dilakukan di kemudian hari ini kan bagian semestinya ini bisa menjadi momentum refleksi refleksi kenegaraan bagaimana kita kemudian menjalankan menjalankan negara ini jangan sampai kemudian hal-hal seperti ini terulang di masa yang akan datang ya baik berarti kalau kita lihat dari sistem undang-undang pun semuanya sebenarnya sudah tertata rapi untuk cara problem solvingnya di dalam undang-undang itu ya mas berarti ini tinggal berarti seperti yang dikatakan mas tadi tentang pemahaman pemerintah pusat ke daerah-daerah masing-masing yang berada di seluruh Indonesia ini berarti koordinasi antara mereka antara pemerintahan pusat dan daerah sangatlah kurang menurut mas ya mas ya ya saya kira yang 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 nampak sih yang nampak kemudian lebih banyak yang nampak ya itu lebih banyak kemudian terdik sinkronan antara pusat dengan daerah termasuk tadi yang saya sampaikan bahwa sentralistik itu kemudian kadang-kadang juga bisa menjadi problem justru menjadi problem hari ini dimana kemudian semuanya terpusat di Jakarta sementara situasi daerah itu bisa jadi berbeda saya ambil contoh misalnya pilihan untuk melakukan new normal saya tidak tahu apakah apakah penentukan kalau tidak salah ada empat provinsi bahkan ketika itu saya baca berita Jogja juga sempat menjadi salah satu provinsi percontohan meskipun juga akhirnya di apa namanya di diklarifikasi oleh Pemda dan beberapa kabupaten kota yang dia juga dijadikan sebagai percontohan nah pertanyaan berdasarnya adalah ketika pemerintah menetapkan beberapa provinsi dan beberapa daerah itu sebagai percontohan new normal pernahkah kemudian warga masyarakat di daerah itu penduduk di daerah itu diajak 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 ngomong diajak rempukan soal apa namanya soal penentuan new normal itu jangan-jangan tidak pernah tidak pernah dilakukan ini kebijakan berarti pendekatan antara apa pemerintah terhadap masyarakatnya itu juga sangat perlu dalam masa sekarang ya mas karena jadi gini akhirnya kan kemudian gini mbak sekatnya kan sangat sekatnya menjadi menjadi lebih lebar satu apa namanya pusat membuat kebijakan nanti kemudian apa namanya kebijakan menurunkan itu ke daerah daerah kemudian menerapkan itu di daerahnya kepada masyarakat nah ketika apa namanya ini ini soal 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 konsep perwakilan gitu kadang-kadang kan logika ini dibangun ketika pimpinan daerah gubernur wali kota sudah ngomong ke pusat bahwa oke daerah saya daerah kami siap untuk minormal pertanyaannya kemudian ketika kepala daerah gubernur atau wali kota atau bupati mengatakan seperti itu apakah kemudian pernyataan itu keputusan itu itu sudah di landasi oleh dari kebutuhan dan kemauan masyarakat gitu akhirnya kan kemudian yang terjadi apa namanya yang terjadi kan lantas lantas seolah-olah konsep perwakilan itu yang kemudian digunakan sebagai legitimasi bahwa ini loh daerah saya sudah oke silahkan pusat bikin kebijakan new normal padahal problemnya kan tidak problemnya tidak sampai ke masyarakat masyarakat tidak pernah dimintai pendapat nah itu contoh saja ya satu contoh kalau kemudian saya meluaskan langskapnya yang saya luaskan ya kurang lebih kayak gitu kondisinya dalam beberapa beberapa kebijakan itu konsep keterwakilan kemudian menegasikan esensi dari kebutuhan masyarakat itu sendiri saya ambil contoh misalnya soal penentuan tadi pengesahan RUU Minerba Mineral Batubara itu tidak pernah ngasih ngomong warga-warga yang terdampak tambang tahu-tahu sudah muncul saja RUU Minerba soal Omnibus luar misalnya tidak pernah itu mereka ngomong sama sama buruh-buruh yang akan terdampak itu tahu-tahu sudah muncul saja nah itu yang jadi problem akhirnya kan kemudian sekatnya menjadi menjadi lebar karena akhirnya masyarakat ketika masuk tidak bisa karena sudah disekat itu dan itu tebal banget sekatnya begitu sih Mbak berarti berarti untuk saat ini bagaimana kita bisa menanggulangi ini semua berarti sekat yang tadi ada di antara masyarakat dan pemerintah memang harus di alonggarkan begitu ya Mas dengan cara pemerintahan pusat mungkin harus lebih telaten memahami dari daerah per daerah kondisi daerah per daerah tersebut ya Mas iya atau kemudian pilihannya adalah memberikan memberikan apa namanya memberikan memberikan kewenangan lebih kepada daerah untuk mengurus daerahnya gitu gini apa menjadikan menjadikan daerah lebih mandiri karena karena kan kemudian tadi lagi-lagi bacaannya adalah gak semua problem gini gak semua kemudian problem daerah itu bisa disamaratakan disatukan karena bisa berbeda-beda dinamikanya berbeda situasi sosial politiknya berbeda kondisi geografisnya berbeda demografi kondisi geografisnya berbeda itu yang semestinya dibaca sebagai sebuah refleksi akan menjadi seperti apa apa namanya kita menjalankan negara ke depan dan saya kira itu sah-sah saja didiskusikan dalam ruang-ruang akademik berarti kalau misalnya kita nih tarik dari pembahasan pertama tadi mengenai inkonsistensi pemerintah berarti ini semua mungkin dari obrolan kita bisa ditarik garis merah bahwa mengapa inkonsistensi ini bisa terjadi yang pertama karena faktor kurangnya pemerintah dalam fokus untuk menurunkan PUFA dan malah pemerintah terlalu fokus untuk perekonomian negara yang mungkin diinvest mereka dan yang kedua mengapa bisa kebijakan pemerintah ini menjadi inkonsisten itu karena memang adanya sekat antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yaitu karena pemerintahan pusat tidak begitu tahu menau keadaan di lapangan di bawah sana begitu ya mas ya iya iya kurang lebih begitu sih mbak oke berarti mas ini pembahasannya saya kira sudah pas sampai sini dari yang awal tadi kita sampaikan sampai sekarang dan sekarang adalah sudah menunjukkan waktu 20.40 sudah saatnya sesi tanya jawab mas oke siap mbak ini ada pertanyaan nih mas dari pertanyaan seperti ini apakah ada undang-undang atau peraturan untuk melawan pemerintah yang ingin cenderung fokus menyelamatkan ekonomi di bidang dibanding nyawa manusia bagaimana saya kira gini apa namanya negara pemerintah itu tidak berada di ruang hampa dalam artian bahwa kalau kita bicara negara kita bicara pemerintah apalagi kita bicara konteks republik maka seharusnya struktur negara aparat negara kemudian substansi hukumnya itu semestinya mengabdi kepada kepentingan publik mengabdi kepada kepentingan masyarakat maka ketika apa namanya ketika negara pemerintah tidak mengabdi kepada kepentingan masyarakat ya masyarakat rakyat punya 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 hak untuk kemudian mengkritik mereka mengingatkan mereka dan mengingatkan mengkritik itu bukan 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 dipandang sebagai sebuah semestinya tidak dipandang sebagai sebuah ansaman tapi itu dipandang semestinya dipandang sebagai sebagai satu saran sebagai satu masukan yang yang niatnya konstruktif niatnya membangun gitu nah kalau bicara apa undang-undang yang kemudian melegitimasi atau melanggasi warga masyarakat memberikan kritik saya kira Indonesia itu sudah sudah cukup komplit gitu ya dasar hukumnya bagi bagi apa namanya bagi setiap orang untuk untuk melemparkan kritik melayangkan kritik kepada negara kepada pemerintah di tingkat yang paling dasar ada undang-undang dasar 45 dimana apa namanya dimana di dalamnya di apa namanya diatur soal jaminan bagi setiap orang untuk untuk berpikir untuk menyatakan pendapat untuk berekspresi dan itu menjadi hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh undang-undang dasar 45 itu itu satu yang kedua kemudian ada juga undang-undang tahun undang-undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia kurang lebih sama substansinya mengatur soal jaminan bagi setiap orang untuk bebas berekspresi berpendapat lalu Indonesia tahun 2005 juga sudah meratifikasi konvenan hak sipil politik dengan undang-undang nomor 12 tahun 2005 gitu ya yang mana kemudian secara esensi juga sama bahwa setiap orang itu punya hak untuk berpendapat dan berekspresi nah seluruhnya itu itu menjadi dasar pemenar bagi siapapun untuk tidak takut-takut tidak perlu takut tidak perlu khawatir untuk melemparkan kritik kepada kepada pemerintah kepada para pengurus negara ini gitu karena sudah dijamin oleh undang-undang bahkan semestinya pemerintah juga tidak antipati tidak apa namanya justru menyerang balik kritik itu dengan misalnya mengkriminalisasi atau kemudian memberangus ruang-ruang diskusi semestinya itu didengarkan sebagai sebuah aspirasi yang yang perlu dipertimbangkan dan perlu diakomodasi oleh pemerintah karena tadi esensi dasarnya adalah negara ini adalah negara milik publik kembali ke publik artinya setiap kebijakan semestinya itu kembali kepada mengabdi kepada kepentingan publik jadi ketika publik melemparkan kritik itu bagian dari bagian dari apa menjalankan fungsi 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 kepublikannya itu saya kira apalagi dalam konteks negara demokrasi apa namanya berbicara bersuara itu menjadi sebuah sesuatu yang sah-sah saja berbeda pendapat juga sah-sah saja kritik juga sah-sah saja tidak ada yang perlu ditakutkan sudah menjadi tradisi memang dengan negara demokrasi memang kita mengkritik malah sebenarnya pemerintah memang perlu dikritik karena untuk evaluasi kedepannya seperti apa perlu mendengarkan suara rakyat harusnya gitu tidak antipati dengan kritik itu cukup pertanyaan yang pertama kemudian pertanyaan yang kedua ini mengenai daerah Jogja dari Yusofemando Jogja adalah daerah istimewa dan memiliki anggaran keistimewaan mengapa harus tergantung pada pusat mungkin tadi juga Mas sudah menjelaskan sebenarnya Jogja mungkin bisa lepas atau mungkin bisa lebih ditambahin jawabannya oleh Mas ya betul makanya gini kurang lebih sama seperti yang tadi saya sampaikan bahwa membangun kemandirian di daerah itu menjadi menjadi satu hal yang saya kira urgent dalam kondisi sekarang karena saya kira daerah jauh lebih tahu lebih paham kondisi daerahnya maka perlu kemudian dipersiapkan sesungguhnya segala sesuatu yang itu akan mendukung kira-kira mendukung kebutuhan warga masyarakatnya kami kami kemarin sempat menawarkan juga ke Pemda misalnya agar kemudian tidak terlalu bergantung sama pemerintah pusat itu dalam konteks apa namanya konteks kebutuhan kebutuhan sandang pangan papan itu pemerintah bisa misalnya kemudian mulai menyiapkan lubung-lubung pangan untuk jangka 2-3 bulan ke depan setidaknya atau kemudian sampai jangka panjang kita belum bisa memprediksi belum bisa mengira-ngira virus ini akan kapan berakhirnya jadi kami ketika itu mendorong Pemda untuk untuk menyiapkan lubung-lubung pangan dengan dengan mengoptimalisasikan lahan pertanian untuk menciptakan lumbung pangan bagi kebutuhan pangan warga di Jogja itu kalau tidak salah hasil tracking kami di Jogja itu tahun 2019 saja itu ada kurang lebih 52 hektare lahan pertanian luasnya dan luas lahan pertanian bukan sawah itu ada 200 ribu sekian hektare nah artinya luas lahan itu bisa dimanfaatkan untuk dioptimalkan untuk kebutuhan lahan lahan pangan bagi kebutuhan warga termasuk kemudian semestinya juga perlu ini sih perlu juga kami mendorong mendorong juga pemindahan untuk untuk apa menghentikan gitu ya projek-projek yang itu diindikasikan mengubah fungsi lahan pertanian produktif misalnya pertambangan ekstraktif kemudian pembangunan hotel apartemen mall tol gitu ya dan bangunan-bangunan lain yang itu tidak 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 penting dan tidak meresak sesungguhnya itu bisa dihentikan lahannya kemudian bisa dimanfaatkan sebagai lahan lahan apa namanya lahan lahan pertanian untuk mensuplai kebutuhan pangan warga ke depan karena kita tidak tahu wabahnya akan berharga kapan nah itu yang bisa dilakukan misalnya di Jogja beberapa projek-projek itu bisa bisa di bisa di setap dan kemudian lahannya bisa dimanfaatkan untuk untuk lahan pertanian nah sisi lain pemerintah juga semestinya mulai memikirkan apa memikirkan kemampuan petaninya kemampuan petaninya untuk untuk membangun pertanian gitu misalnya perlu ada misalnya pos anggaran khusus yang itu disalurkan kepada petani sebagai modal modal membeli bibit modal untuk kemudian merawat lahan pertaniannya dan macam-macam nah hal-hal itu yang semestinya diupayakan lewat apa namanya APBD gitu ya atau juga di dalam di Indonesia pun juga sudah ada undang-undang tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dimana dalamnya juga diamatkan kepada negara untuk membantu petani dalam konteks kebutuhan pertaniannya beli pipit beli pupuk dan macam-macam nah itu semestinya bisa dioptimalkan pun juga mengalihkan anggaran infrastruktur misalnya yang tidak 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 urgent beberapa di Jogja misalnya kami mengamati ada rencana tiga pembangunan jalan tol tiga trajek jalan tol Jogja Solo Jogja Bawen kemudian Jogja Silacap nah itu bisa dihentikan saja kemudian anggaranya dialihkan buat apa namanya penanganan pandemi atau kemudian di Kelomprogo ada rencana pertambangan pasir besi itu dihentikan saja lahan pertaniannya dimanfaatkan buat pertani yang menarik misalnya hari ini justru justru di tengah negara yang kemudian apa namanya tidak kunjung hadir gitu ya justru warga yang kemudian membangun inisiatif-inisiatif mandiri inisiatif-inisiatif membangun solidaritas sosial ada gerakan solidaritas pangan Jogja apa yang semangatnya warga bantu warga nah hal-hal itu justru justru dilakukan oleh warga sendiri saya kira gerakan ini seharusnya jadi tamparan keras bagi pemerintah jadi tamparan keras bagi pemerintah warga saja bisa mandiri apalagi masyarakat pemerintah kemudian tidak 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 lepas tanggung jawab kira-kira gitu justru lepas tanggung jawab saya kira itu yang semestinya diupayakan oleh pemerintah dan yang menarik juga gerakan kawan-kawan solidaritas pelanggan Jogja itu salah satu suple kebutuhan bahan tangannya itu didapatkan dari kawan-kawan petani yang ada di Kulon Progo yang terdampak tambang pasir besi itu satu kalau kita bicara konteks kemandirian daerah tanpa bergantung kepada pusat yang kedua juga bisa diupayakan misalnya kenapa tidak pemerintah memberdayakan usaha kecil menengah UMKM untuk mensuplai kebutuhan dasar selama bencana misalnya yang paling sederhana bayangan saya yang paling sederhana ketika misalnya hari ini kebutuhan masker meningkat ketika hari ini kebutuhan akan APD meningkat kenapa tidak semisal pemerintah mensubsidi penjahit-penjahit kecil itu untuk membuat untuk menjahit masker yang kemudian dibagikan kepada masyarakat atau kemudian menjahit baju APD yang kemudian dibagikan kepada kepada tenaga medis artinya problem apa namanya problem soal problem soal ekonomi warga itu bisa tersebut ada modal diberikan kepada misalnya kepada pedagang pedagang apa pedagang rumah penjahit misalnya penjahit nanti akan beli bahannya kepada penjual kain penjual kain dapat untung dapat pendapatan penjahitnya juga dapat pendapatan kemudian hasil jahitnya itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kira-kira gitu atau kemudian misalnya memberikan modal kepada warung-warung makan kecil kemudian membeli kebutuhan dasarnya membeli bahannya kepada pedagang pasar pedagang pasar dapat sayurnya dari petani artinya akan ada rantai rantai ekonomi yang kemudian akan terbangun hal-hal itu yang saya kira semestinya diupayakan oleh PEMDA jadi dan itu mungkin dilakukan ini soal kemauan pemerintah saja ada mau tidak kemudian PEMDA pemerintah itu mengambil pilihan-pilihan yang lebih progresif ketimbang pilihan-pilihan yang sifatnya kemudian gitu-gitu saja sangat bergantung sama pusat kira-kira gitu oke mas saya jadi ada satu pertanyaan nih kan sudah banyak yang tadi mas bicarakan mengenai memang sebenarnya memang Jogja memang bisa sangat bisa untuk mandiri kan ya nah sejauh mana pemerintahan ini ataupun Perdai ini tahu bahwa Jogja memang sudah berkompeten dan kenapa tidak pemerintahan mencoba untuk menguji-cobakan bahwa Jogja memang istilahnya dikasih kesempatan lah bahwa Jogja bisa untuk menjalankan semua yang mas sudah bicarakan tadi jauh mana pemerintah mengetahui bahwa keadaan Jogja bisa untuk hal tersebut ya karena kan kemudian akhirnya terbender sama hal-hal yang sifatnya formal formalistik misalnya soal apa namanya undang-undang yang kemudian membatasi atau ini saya bicara dalam level wilayah hukum misalnya apa namanya ada undang-undang yang sepertinya kemudian memberikan memberikan batasan harus ada harus ada apa namanya harus ada seizin dari pusat dulu misalnya saya contohkan tadi misalnya dalam hal penentuan PSBB harus minta izin dulu dari Menkes itu kan hal-hal yang formal itu yang formalistik itu yang kemudian justru menghambat gerak lajunya daerah dalam menangani COVID itu yang kemudian menjadi 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 faktor apa namanya daerah kemudian menjadi agak agak tidak bisa leluasa untuk mengambil pilihan-pilihan itu barangkali ya meskipun kemudian kalau kita bisa berkonteks hukum progresif itu masih bisa diatasi nah maka akan akan apa namanya akan berkaitan dengan hal yang kedua soal kemauan politik mau gak kemudian mau gak kemudian daerah melakukan hal yang lebih progresif ketimbang menunggu menunggu kebijakan pusat gitu apa namanya nah itu secara teoretik dimungkinkan sepanjang kemudian tentu tidak boleh bertentangan dengan apa namanya norma-norma yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan apa namanya hukum tetap pada koridor yang benar dan itu sangat dimungkinkan bisa jadi secara secara politik tidak atau belum ada kemauan yang kemudian di apa namanya dimunculkan oleh pemda meskipun sesungguhnya juga dalam beberapa kali kesempatan pemda itu juga tahu problemnya sebenarnya tapi saya saya apa namanya yang saya lihat kemudian lebih banyak lebih seringnya kemudian ketimbang atau kemudian kemudian pilihan kebijakan kebijakan aktif ketimbang kebijakan strategis contoh paling contoh paling halo mbak kedengeran mbak masih nyabung karena gambarnya halo mbak masih kedengeran masih putus iya masih putus masih patah tapi suara saya kedengeran jelas ya kedengeran kok suaranya mas kedengeran lanjut ya itu sih mbak tadi apa namanya lebih beberapa kali sifatnya reaktif gitu ya dan gak strategis dan saya kira hal-hal yang reaktif ini yang semestinya di apa namanya di di dihilangkan contohnya kebijakan reaktif itu misalnya ketika beberapa bulan yang lalu muncul gelombang pemudik yang masuk ke Jogja kemudian hampir semua keobatan kota itu bikin kebijakan yang sama apa namanya terkait dengan mengatasi munculnya arus pemudik di dimana di yang masuk ke Jogja nah saya kira hal-hal yang reaktif ini tidak mestinya tidak 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 menjadi reaktif manakala kemudian sebelumnya itu sudah sudah dirancang satu strategi yang terukur kalau bayangan saya sih kemudian saya ambil contoh misalnya yang saya tahu pengalaman Selandia Baru misalnya Selandia Baru itu secara demografi jumlah jumlah penduduknya itu kurang lebih sama dengan jumlah penduduk penduduk Jogja Jogja itu 3 juta sekian kalau Selandia Baru itu kalau tidak salah berapa 3 juta atau 2 juta koma berapa sekian jumlah penduduknya Selandia Baru hari ini sudah mulai lebih longgar apa namanya kondisi negaranya mulai jumlah pasiennya melandai jumlah yang posisi melandai dan mereka sudah jauh lebih luasa untuk memperbaiki ekonominya mulai membuka beberapa usaha ekonominya saya membayangkan Selandia Baru misalnya negara yang secara geografis kecil secara demografi juga kurang lebih sama dengan Jogja itu bisa melakukan hal yang seprogresif itu kenapa kemudian Jogja tidak bisa melakukan itu saya kira itu mungkin saja dilakukan dengan jumlah penduduk yang Jogja itu kan salah satu keuntungan Jogja menurut saya wilayahnya kecil jumlah penduduknya juga tidak sebesar provinsi lain saya kira seharusnya jauh lebih mudah diatasi jauh lebih tidak sekompleks daerah lain yang jumlah penduduknya besar banyak dan jumlah dan luas wilayahnya dan wilayahnya luas sekali itu semestinya bisa dilakukan nah itu peluang itu yang kemudian tidak dioptimalkan oleh penduduk nah kalau itu dioptimalkan saya kira saya kira hari ini mungkin kita jauh lebih luasa dua bulan dua bulan kemarin itu mungkin masa-masa masa-masa apa namanya ikhtiar kita untuk kemudian melawan covid mungkin hari ini ke depan kita sudah sudah berani itu kalau kemudian mulai mulai pelan-pelan menerapkan apa namanya menerapkan untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang sebetulnya memperbaiki ekonomi warga masyarakat nah bayangan saya itu ada capaian yang kemudian dihasilkan oleh PMDA itu sih kalau dari saya berarti kalau berarti seandainya kalau misalnya juga diberi kesempatan pasti mungkin sudah bisa seperti yang mas katakan tadi ya sekarang kita semua semua daerah pasti tetap menunggu dari dari pusat kan ya mas ya itu tadi kesimpulannya kita masih harus tetap menunggu pada di pusat mas ini ya disini ada pertanyaan terakhir mas dari dari Pajli nah ini dia dia nanyain apa yang harus mahasiswa lakukan terhadap kebijakan yang lucu ini pertanyaannya kebijakan yang lucu mungkin yang dimaksud yang ya tadi yang dari PSBB terus belum saatnya untuk belum saatnya untuk new normal tapi kita belum saatnya untuk new normal terus kebijakan yang tentang warga dengan umur di bawah 45 yang isunya itu diperbolehkan dilonggarkan tapi pada akhirnya Jokowi menarik lagi kayak gitu kan seperti pemerintahan memang lucu seakan-akan mengeluarkan kebijakan menarik lagi mengeluarkan menarik lagi dan seperti kayak cuma-cuma gitu loh mas dalam apa menyikapi pandemi ini kita sebagai mahasiswa itu untuk menghadapi kebijakan pemerintah yang seperti itu kita harus bagaimana apa ya ya ini sih paling minimal yang bisa dilakukan oleh mahasiswa ya menjalankan perannya sebagai ini sebagai agent of things kan kalau saya ketika kuliah dulu kan ketika ospek selalu dibilang mahasiswa itu agen perubahan agen perubahan nah saya kira itu hanya jangan hanya berhenti pada pada tatra retoris saja saya kira itu perlu di perlu di apa namanya perlu di di analisasikan dengan sungguh-sungguh gitu nah paling minimal ya kemudian membantu membantu warga yang ada di sekitarnya ketika misalnya ada ketika misalnya tetangganya butuh makan dan dia tidak punya uang ya dibantu dengan memberikan makan misalnya ketika kita punya rezeki atau kemudian terlibat dalam gerakan-gerakan solidaritas yang dibangun oleh elemen masyarakat saya kira itu menjadi apa namanya menjadi satu ruang dimana mahasiswa bisa mengambil peran 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 sosial membangun solidaritas sosial dengan sesamanya itu minimal yang kedua juga tentu apa namanya bisa mengambil ruang untuk terus memberikan memberikan kritik kepada kepada pemerintah dan itu sangat mungkin sekali apalagi apa namanya tentu mahasiswa punya punya bekal pengetahuan punya bekal ilmu yang itu bisa dioptimalkan bisa dimanfaatkan untuk memberikan masukan-masukan yang membangun yang konstruktif kritik bahkan bagi saya kemudian perberus-perdasannya kritik juga tidak apa-apa disampaikan ke pemerintah yang itu kemudian bisa dijadikan sebagai modal bagi negara untuk memperbaiki setiap kebijakan yang akan diambil itu yang kedua yang paling minimal yang bisa dilakukan oleh oleh apa namanya oleh oleh mahasiswa begitu ya mas beri terima kasih mas untuk jawabannya tadi kesini kita sudah mencapai di penghujung acara setelah ini akan ada ya closing statement dari mas Yogi terkait dengan pembahasan yang sudah kita lakukan malam ini mengenai inkonsistensi pemerintah dengan mendapatkan kebijakan tersebut dan kita sebagai mahasiswa untuk tetap selalu menjadi agen of change mengeritik-kritik-kritik boleh saja memang karena memang itu ada demokrasi kita silahkan mungkin mas bisa menyampaikan closing statementnya untuk malam ini pesan kita iya kalau saya kemudian tentu dalam situasi situasi wabah seperti sekarang ini saya kira kemudian pemerintah semestinya membuat kebijakan yang yang lebih mengutamakan keselamatan dan kesehatan bagi masyarakat tanpa mengesampingkan pentingnya ekonomi tapi saya kira kesehatan dan keselamatan bagi warga saya kira menjadi hal yang pertama kudud diutamakan terlebih dahulu nah yang kedua ketika keselamatan dan kesehatan warga sudah diupayakan maka semestinya juga negara juga mengupayakan pula untuk memastikan bahwa secara ekonomi kebutuhan-kebutuhan dasar warga itu terpenuhi dan tidak boleh kemudian ada warga yang dalam situasi bencana ini justru semakin menderita tentu apa yang saya sampaikan hal ini hal ini kemudian saya hanya menyampaikan apa yang kemudian menjadi amanat daripada undang-undang saja karena di undang-undang pun juga sudah mengatur bahwa dalam situasi bencana seperti ini kemudian pemerintah punya kewasiban untuk melakukan kemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar warga termasuk dalam hal ini adalah kebutuhan atas kesehatan warga itu yang kemudian semestinya diupayakan yang ketiga saya kira kemudian pemerintah juga tidak 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 boleh kemudian mengambil kesempatan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya justru menguntungkan segelintir sekelintir orang yang berulang kali kami lemparkan kritik misalnya soal apa namanya pembahasan omnibus law di tengah pandemi kemudian pembahasan pengesahan undang-undang minerba juga dulu sempat ada wacana memperlakukan darurat sipil hal-hal itu yang saya kira tidak boleh tidak boleh kemudian di apa namanya dilakukan oleh pemerintah jangan kemudian mencuri kesempatan di tengah pandemi termasuk semisal yang juga mesti di kritik keras soal rencana new normal ke depan dimana dimana apa namanya dimana kami melihat itu sebagai bentuk kamuflase 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 keterlibatan militer di wilayah-wilayah sipil karena kemudian misalnya ketika new normal itu kemudian diterapkan akan ada tentara yang kemudian turun melakukan melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pencegahan wabah saya kira tidak pada tempatnya kemudian tentara terlibat dalam tentara polri terlibat dalam nilai-nilai seperti itu nah poinnya adalah kemudian pemerintah saya kira tidak boleh mencuri kesempatan di tengah situasi krisis seperti ini ini krisis dan seharusnya pemerintah lebih serius lebih sungguh-sungguh lagi untuk memperintaskan kebutuhan-kebutuhan dasar bagi masyarakat kesehatan sandang mohon maaf kesehatan dan pangan pangan sosial yang lain barangkali itu sih mbak menerahir saya iya mas oke terima kasih mas untuk malas ini dan saya akan membacakan mungkin bisa disebut sebagai inti kajian hari ini yang bisa kita ambil adalah pemerintah pemerintah semestinya harus fokus lebih fokus untuk menangani pandemi sama seperti mas tadi mas Yogyak tadi bilang jangan fokus kemana-mana jangan malah menyempatkan kesempatan yang memang itu mereka buat demi kepentingan pribadi dan yang kedua pemerintah semestinya mungkin lebih bisa membuka sekat antara pusat dan daerah supaya semua ke tidak konsistenan ini tuh bisa terhapuskan dan semua ini mungkin bisa insya Allah berjalan secara nah untuk kajian malam ini sekian mas terima kasih telah hadir untuk menanggapi kajian dari kami lem MTSP oke untuk tempat dan waktu mari kita tutup pada malam ini terima kasih mas Yogyak telah berkunjung dan memberikan semu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam dan sampai beristirahat terima kasih mas terima kasih mbak yuk terima kasih terima kasih